Salah satu titik utama warga Jakarta memulai perjalanan mudik adalah dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Langsung saja kita sapa, rekan saya ada produser lapangan CNN Indonesia, Bela, mulai-lain langsung dari lokasi. Selamat sore, Bela, nampaknya ada sejumlah calon pemudik di belakang Anda, bisa Anda jelaskan aktivitas sore ini? Ya, selamat sore, Heranov, memang betul sekali suasana di stasiun Pasar Senen, hari ini memang sudah mulai terlihat suasana untuk mudik lebaran. Kalau misalnya kita melihat memang sejak siang tadi, ini situasinya memang sudah cukup ramai begitu. Ini ada calon penumpang yang akan melakukan perjalanan menuju ke Kutu Warjo, Jawa Tengah, yang akan sekiranya sekitar pukul 17.30 Indonesia Barat akan berangkat nantinya ke daerah Kutu Warjo, Jawa Tengah. Dan juga mereka ini sudah dihimbau untuk tidak membawa barang bawaan lebih dari 20 kg, karena memang kalau misalnya lebih dari 20 kg, Heranov, ini akan dikenakan biaya tambahan begitu. Nah, saya sekarang mau mengajak kepada Anda sedikit berbincang dengan salah satu calon penumpang yang akan berangkat ke Purwokerto. Selamat sore, Bapak, diperkenalan lupa namanya siapa? Budi. Pak Budi, ini tujuannya memudik bersama keluarga kemana, Pak? Bersama keluarga mau ke Purwokerto dari Batam. Dari Batam? Iya. Pak Budi, ini kan cukup banyak ya bawa-bawanya bersama dengan istri, anak, bersama dengan keluarga. Udah tahu belum sih, Pak, kalau misalnya di atas 20 kg itu dikenakan biaya tambahan? Kalau sampai sekarang, ini sampai ke Jakarta belum tahu sih kalau memang ada biaya tambahan. Dan sampai sekarang tidak ada kena denda sih di pesawat gitu. Oke, tapi masih aman aja gitu ya, Pak ya? Pak, kalau misalnya saya mau tanya, persiapannya apa aja sih, Pak? Yang dibawa apa? Bapak, puasa bawa apa aja? Bawa bekal-bekal tajil nggak, Pak? Paling yang kering-kering terus nanti persiapan berbuka puasa di kereta kan pas jam 6. Jadi tadi beli makanan dulu di luar biar nanti di dalam kereta nggak kesusahan cari makanan. Bapak, pas beli tiket secara online berarti apa ya? Ini susah nggak sih, Pak? Atau misalnya lebih susah tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, Pak? Kalau menurut saya sih tidak ada. Masih sama dari tahun sebelumnya. Karena kami lewat online gitu sih, nggak ada masalah. Dari harga? Dari harga masih relatif sama, malah kebetulan pas kita sudah beli malah ada penurunan. Agak nyesel gitu, Pak? Beli duluan berarti ya? Lumayan. Oke, Pak, selamat nanti perjalanan. Siap. Sampai sehat, sampai di tujuan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi memang heran-heran kalau kita melihat sekarang, ini banyak juga masyarakat memang sudah membeli tiket sejak jauh-jauh hari. Tapi tadi kalau dari penumpang barusan yang kami wawancara, ini Pak Budi mengatakan bahwa ternyata setelah dia beli tiket, ini malah harganya ada penurunan. Dan memang kalau dari PT KAIDAWP 1, ini memang memprediksi puncak arus mudik pertama adalah pada tanggal 6 April 2024 dan tanggal 8. Ataupun 3 hari sebelum nantinya menjelang Lebaran Idul Fitri 2024. Dan juga saya mau menghimbau sedikit begitu, Heranof. Kalau misalnya Anda, Heranof, mau ingin pulang ke kampung halaman, ini dihimbau untuk membeli tiket dan jangan terlalu membawa banyak barang begitu. Kalau misalnya naik kereta, ini pasti akan mengganggu kenyamanan dan juga kenikmatan penumpang yang lain yang akan menikmati perjalanan hingga ke kampung halaman. Kembali ke Anda, Heranof. Saya sempakar dengan Anda, beli tiket jauh-jauh hari, saya sudah beli tiket, tapi mahal sekali karena momen Lebaran begitu ya, Bela Mula Hela ya. Curhat sekali saya di sini. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Jakarta, ada Bela Mula Hela. Terima kasih atas laporan Anda.